Abrasi Pengikisan tanah atau batuan oleh tenaga angin atau air laut Absorpsi Penyerapan sebagian panas matahari sebelum mencapai bumi oleh lapisan atmosfer Arfiksi Adalah pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas Afiksi, berkenaan dengan perasaan yang menanggapi objek tertentu Aglomerasi 1. Menunjukkan kecenderungan persebaran gejala geografis yang mengelompok pada suatu tempat 2. Gabungan Kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan Tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu Dapat berupa kawasan industri, permukiman, perdagangan, dan lain-lain Yang dapat saja tumbuh melewati batas administrasi kawasan masing-masing Sehingga membentuk wilayah baru yang tidak terencana secara sempurna 3. Pengelompokan beberapa perusahaan dalam suatu daerah atau wilayah Sehingga membentuk daerah khusus industri 4. Persebaran suatu objek tertentu 5. Air tanah Bagian dari presipitasi total yang ada waktu tertentu melewati atau tinggal dalam tanah atau strafa di bawahnya Serta bebas bergerak di bawah pengaruh gravitasi atau groundwater 6. Aksesibilitas Menunjukkan kemudahan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah Aksesibilitas ini ada kaitannya dengan jarak 7. Akomodasi 1. Persediaan atau penyediaan tempat kediaman dan fasilitas yang dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan 2. Penyesuaian diri dengan alam 3. Penyelesaian perselisian atau accommodation 3. Alvisos Tanah yang cukup mengalami pencucian dengan zona permukaan tanah yang terdiri dari akumulasi lempung dan lebih 35% base saturation 4. Altimeter Alat yang berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut secara otomatis dengan satuan meter atau fit 5. Aluvial Endapan yang berupa lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai lalu diendapkan di dataran rendah 6. Lembah dan cekungan sepanjang aliran sungai 7. Aluvium Batuan aluvium adalah batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungai-sungai Batuan ini dapat kita lihat di tepi-tepi sungai atau muara sungai misalnya pasir dan tanah 8. Endapan di tepi sungai Analisis pengurayan atau kupasan suatu hal yang akan dibuktikan secara ilmiah 9. Analitis Menjawab mengapa ditemukan suatu masalah pada wilayah geografis tertentu 10. Analitis keruangan Suatu analisis yang mempelajari perbedaan mengenai sifat-sifat penting Seri sifat-sifat penting fenomena geografi Alih geografi akan memikirkan faktor-faktor apakah yang menguasai pola persebaran dan bagaimanakah pola tersebut dapat diubah agar persebaran menjadi lebih efisien dan lebih wajar Analisis lokasi Analisis lokasi dalam geografi menitikberatkan kepada tiga unsur geografi yaitu jarak atau distans, kaitan atau interaksion, dan gerakan atau movement 10. Andisols Tanah yang terbentuk dari debu vulkanik 11. Anemometer Alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin di suatu tempat secara otomatis dengan satuan meter per detik 12. Angin Angin adalah udara yang bergerak dari daerah udara bertekanan tinggi menuju daerah udara bertekanan rendah Dari daerah bersuhu rendah menuju ke daerah bersuhu tinggi Angin antisiklon adalah udara yang bergerak dari suatu daerah sebagai pusat bertekanan udara tinggi menuju daerah tekanan udara rendah yang mengelilinginya Gerakan udara ini terlihat berputar menyebar ke daerah bertekanan udara rendah Itu disebut angin antisiklon Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari karena pada malam hari tekanan udara di darat lebih tinggi daripada tekanan udara di laut Angin gunung Udara yang bergerak dari gunung ke lembah dan terjadi pada malam hari Angin katulistiwa Angin yang bertiup secara tegak vertikal di daerah katulistiwa Angin katulistiwa dapat terjadi karena pertemuan dua angin pasat yang berasal dari daerah subtropis utara dan daerah subtropis selatan menuju daerah tropis Angin laut Angin yang bertiup dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari karena pada siang hari tekanan udara di laut lebih tinggi daripada tekanan udara di darat Angin lembah Udara yang bergerak dari lembah ke puncak dan terjadi pada siang hari Angin musim barat Angin yang bertiup di daerah Indonesia berlangsung sekitar akhir bulan September hingga bulan Maret Angin ini berasal dari samudera Hindia Sebelah barat pulau Sumatera menuju benua Australia Angin tersebut membawa serta uap air yang cukup banyak sehingga pada saat itu Indonesia bermusim hujan Itu pengertian angin musim barat Angin musim timur Angin yang bertiup di Indonesia berlangsung sekitar akhir bulan Maret hingga bulan September Angin ini berasal dari benua Australia menuju samudera India kemudian berbelok ke arah utara Angin tersebut bersifat kering sehingga pada saat itu di Indonesia bermusim kemarau Itu pengertian angin musim timur Angin pasat Angin yang berasal dari daerah subtropis selatan dan daerah subtropis utara yang menuju ke daerah tropis Angin siklon adalah udara yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi menuju titik pusat tekanan rendah Gerakan udara ini terlihat berputar dari beberapa daerah bertekanan tinggi yang mengelilingi daerah udara bertekanan rendah Angin fond Angin ini sering ditemukan pada lereng utara pegunungan Alpen Angin fond adalah angin yang turun dari pegunungan yang bersifat panas dan kering Angin ini ditemukan juga di Indonesia Misalnya angin kumbang di Cerebon Angin bahorok di Sumatera Utara Angin gendung di Probolinggo Atau Pasuruan Angin berubu di Makassar Angin wambrau di Biak Irianjaya Angin puyuh di Sangir Talaut Cihonok di USA Siroko di Laut Tengah Zonda di Argentina Dan lain sebagainya Antropocentris Yaitu manusia sebagai pusat perhatian Antroposfir Yaitu lapisan manusia Yang merupakan sentral Di antara lapisan-lapisan lain Tema sentral artinya ditamakan dalam kajian Apelium Apelium yaitu jarak terjauh planet bumi terhadap matahari Aparent retrograde Yaitu gerak mundur semu dari planet-planet dijelaskan dengan gerak relatif bumi Dan planet-planet yang bergerak di sekitar matahari dengan kecepatan sudut yang berbeda Itu pengertian dari aparent retrograde Arbitrasi Bentuk akomodasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang sedang berselisih dalam proses mencari solusinya Tetapi belum mampu mencapai proses akhir penyelesaian sehingga membutuhkan pihak ketiga yang memiliki wewenang menjadi media penyelesaian masalah Areal differentiation Kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi yang dalam bahasa Indonesia disebut pendekatan kompleks wilayah Ardisol Yaitu tanah yang mengandung mineral CaCO3 di daerah yang beriklim kering dengan pengembangan horizon subsoil Asimilasi Yaitu suatu penyesuaian atau penyelarasan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan Yang terdapat pada orang perorangan dua organisasi atau badan usaha atau lebih Itu disebut Asimilasi atau assimilation Aspek fisik Aspek fisik yaitu alamiah, muka bumi meliputi litosfir, biayusfir, dan atmosfir Itu pengertian aspek fisik Atlas Atlas adalah sekumpulan peta-peta yang dijilin menjadi satu dalam bentuk buku dengan bahasa simbol dan proyeksi umumnya seragam Tiap lembar peta diberi kode atau nomor sesuai dengan lembar indeks Atlas pertama kali dikenal sekitar abad pertengahan atau sekitar abad ke-15 Masehi Atlas nasional Atlas yang diterbitkan untuk menyajikan informasi geografis dan data yang terkait pada wilayah negara tertentu Atlas dunia Atlas yang diterbitkan untuk menyajikan informasi tentang keadaan dunia seutuhnya mencakup benua, samudera, laut, pulau, kepulauan, dan lain-lain Atlas semesta Atlas yang diterbitkan untuk menyajikan informasi tentang keadaan jaga raya yang ada kaitannya dengan peta langit, rasi bintang, susunan tata surya, dan lain-lain Asteroid Asteroid yaitu ribuan anggota tata surya yang sangat kecil atau planet-planet kecil yang berevolusi mengelilingi matahari Astenosfir yaitu zona di atas mantel bumi yang meluas dari dasar litosfir sampai kedalaman sekitar 250 km di bawah kontinen dan kolam samudera yaitu bersifat relatif lembek dan kemungkinan sebagian cair atau molten Astronomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti planet, bintang, meteor, dan sebagainya Atmosfir yaitu lapisan udara, cuaca, dan iklim yang dikaji dalam klimatologis, meteorologi, dan lain-lain Azimut sudut yang diukur dengan derajat menurut perputaran jam mulai dari titik utara 0 derajat sampai 360 derajat Bakosur Tanal Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bargaining Bargaining yaitu bentuk kerjasama individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam melaksanakan tawar-menawar atau perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau badan usaha atau lebih Barometer aneroid yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat secara otomatis dengan satuan milibar atau MB Basal yaitu butiran halus, hitam, atau hitam kehijauan, kaya akan besi, magnesium, dan kalsium Batuan Ekstrusif Batuan yang membeku sesudah mencapai permukaan bumi Batuan Intrusif Batuan yang sudah membeku dan terlepas dari dapur magma tetapi belum sampai ke permukaan bumi Batuan Plutonik yaitu batuan yang membeku di dalam bumi Beken Atau bahasa lainnya adalah lubuk laut Lubuk laut yaitu beken Bentang alam Yaitu pemandangan alam atau leb Atau daerah dengan aneka ragam Berbentuk Bentuk-bentuk permukaan bumi yang terhampar di atasnya Seperti pegunungan, gunung, perbukitan, lembah, hutan, daratan, dan sebagainya Sekaligus terlihat merupakan suatu kesatuan Itu pengertian bentang alam Big Bang yaitu teori yang menyatakan bahwa terbentuknya alam semesta dari sebuah ledakan besar Basalt yaitu butiran halus, hitam, atau hitam kehijauan, kayakan besi magnesium, dan kalsium Bintang yaitu benda kasa yang mempunyai cahaya sendiri dan terdiri atas gas pijar Itu pengertian bintang Biosfer yaitu lapisan makhluk hidup meliputi flora dan fauna yang dikaji dalam biogeografi dan lain-lain Biogeografi yaitu ilmu yang mempelajari persebaran makhluk hidup dalam lapisan biosfer Bum yaitu batu berbongkah besar Cagar alam yaitu kawasan hutan yang dilindungi untuk mempertahankan atau melestarikan jenis flora tertentu agar dapat berkembang baik secara alami Kroma yaitu menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum Kroma itu pengertian kroma Koal yaitu batu bara Cuaca yaitu rata-rata kondisi atmosfer pada suatu tempat tertentu dengan waktu yang relatif singkat Curah hujan Curah hujan Curah hujan adalah titik-titik air hasil dari pengembunan uap air di udara yang terjatuh ke bumi Curam yaitu lereng yang memiliki kemiringan lebih dari 5% dan kurang dari 45% Das 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 adalah daerah aliran sungai Danau yaitu daerah cekungan di daratan yang cukup luas dan terisi oleh air Danau dolina atau karst Danau yang terjadi karena pelarutan tanah kapur secara vertikal sampai pada lapisan yang resisten atau kedap air sehingga terbentuklah cekungan yang terisi air Danau tektonik yaitu danau yang terbentuk karena pergeseran atau patahan oleh tenaga endogen Danau tektovulkanik yaitu danau yang terbentuk karena percampuran aktivitas vulkanisme dan bergeraknya batuan beku ke bawah pada saat proses letusan gunung Danau vulkanik yaitu danau yang terbentuk karena aktivitas vulkanisme Data spasial yaitu keterangan atau bahan dasar yang posisinya jelas dan dapat digunakan untuk mengkaji kondisi keruangan secara menyeluruh Debu atau endapan yaitu bagian tanah yang memiliki ciri terasa tidak kasar Masih berbutir, agak melekat dan dapat dibentuk bola agak teguh Deflasi, proses pengangkutan satu material dari satu tempat ke tempat lainnya yang disebabkan karena adanya tenaga angin Gradasi lingkungan yaitu bentuk rusaknya lingkungan sebagai akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan Delta yaitu endapan tanah di muara sungai Demografis itu adalah tatanan penduduk berdasarkan ilmu kependudukan Depresi yaitu penurunan tanah atau pemerosotan akibat terbentuknya suatu antiklinal dan sinklinal pada waktu yang sama Deskriptif Deskriptif yaitu membahas secara sederhana lokasi suatu masalah dan populasinya Difusi ekspansi atau ekspansi difusin Suatu proses di mana informasi material dan sebagainya menjalar melalui suatu populasi dari suatu daerah ke daerah lain Selanjutnya ada difusi hierarki Difusi hierarki atau hierarki difusin yaitu proses penjalaran atau penyebaran fenomena dimulai dari tingkat bawah Difusi inovasi atau difusin of innovation yaitu proses penjalaran atau penyebaran fenomena dimulai dari tingkat atas Difusi cascade atau cascade diffusion yaitu proses penjalaran atau penyebaran fenomena melalui beberapa tingkat hierarki Difusi penampung yaitu relocation diffusion Proses meninggalkan daerah yang lama dan berpindah atau ditampung ke daerah yang baru Dishidros adalah kepanjangan dari dinas hidrologi dan oceanografi Atau disebut dishidros Dislokasi yaitu perubahan posisi terhadap koordinat yang asal Itu pengertian dislokasi Diskontinuitas mohorovikik Atau diskontinuitas mohorovikik Yaitu diskontinuitas komposisi yang tajam antara lapisan luar atau kerak dan lapisan dalam bumi atau mantel Distribusi yaitu kegiatan penyaluran barang dari produsen sebagai penghasil barang menuju konsumen sebagai pengguna barang Ditop Ditop itu adalah direktorat topografi Divergent Divergent pengertiannya adalah lempeng-lempeng bergerak saling menjauh Dan menyebabkan naiknya material dari mantel bumi dan membentuk lantai samudera yang luas Doldrums Doldrums yaitu suatu area dengan tekanan atmosferik yang rendah Down welding Yaitu gerakan air ke bawah tanah Biasanya disebabkan oleh arus yang konvergen atau akibat masa air menjadi lebih rapat daripada air lingkungannya Drainase Drainase itu adalah sistem pembuangan air dalam suatu wilayah Efek rumah kaca Efek rumah kaca adalah hasil penetrasi radiasi matahari gelombang pendek yang sebagian besar diserak permukaan bumi Sedangkan radiasi bumi gelombang panjang yang diemisikan akan diserap oleh uap air dan karbon dioksida untuk pemanasan atmosfer Itu pengertian dari efek rumah kaca Eflata Eflata itu kerikil, pasir, lumpur padat, dan debu yang dikeluarkan saat gunung api meletus Itu pengertian Eflata Antisols yaitu tanah yang sangat sedikit bahkan tidak mengalami perkembangan morfologi El Nino yaitu fase panas samudera pasifik Ekuatorial bagian tengah dan timur Elongasi yaitu sudut yang dibentuk oleh garis semu yang menghubungkan bumi dengan matahari Garis semu yang menghubungkan bumi dengan planet Itu pengertian elongasi Echinox Adalah posisi matahari di ekuator Terjadi dua kali selama revolusi bumi terhadap matahari Yaitu tanggal 21 Maret Disebut Echinox musim semi Dan 23 September disebut Echinox musim gugur Untuk belahan bumi utara Itulah pengertian dari Echinox Posisi matahari di ekuator Yang terjadi selama dua kali 21 Maret dan 23 September Selanjutnya ada eksplorasi Eksplorasi yaitu kegiatan lanjut dari observasi yaitu kegiatan penelitian Penyelidikan mengenai seberapa banyak barang tambang yang ada Sebagai bahan pertimbangan dalam penambangannya Ekosfer Ekosfer itu adalah lapisan udara dengan ketinggian lebih dari 1000 km dari permukaan bumi Pada lapisan ini molekul-molekul yang ada dapat meninggalkan bumi masuk ke luar angkasa Sehingga molekul tersebut Dimungkinkan tidak akan kembali lagi karena pengaruh masa jenisnya yang sangat kecil sekali Itu pengertian Eksosfer Eksploitasi Eksploitasi yaitu kegiatan lanjut dari eksplorasi kegiatan pelaksanaan penambangan Sesuai dengan hasil penelitian Sekaligus menentukan cara atau metode yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Emigrasi Yaitu perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap Itu pengertian emigrasi Episentrum Episentrum adalah tempat pada permukaan bumi Tepat di atas hiposentrum sebagai sumber gempa Ekuator yaitu 0 derajat sebagai lingkar kaktul setiwa Erosi adalah suatu proses di mana tanah dihancurkan atau detach Dan kemudian dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan air, angin, dan gravitasi Erosi alur atau real erosion Dimulai dengan genangan-genangan kecil setempat di suatu lereng Maka bila air dalam genangan tersebut mengalir Terbentuklah alur-alur bekas aliran tersebut Alur-alur tersebut mudah dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa Itu pengertian dari erosi alur Erosi dipercepat Erosi dipercepat merupakan erosi yang terjadi lebih cepat akibat aktivitas manusia yang mengganggu kesimbangan alam Jumlah tanah yang tererosi lebih banyak daripada tanah yang terbentuk Erosi ini berjalan sangat cepat sehingga tanah di permukaan menjadi hilang Erosi geologi Erosi geologi yang berjalan sangat lambat Dimana jumlah tanah yang tererosi sama dengan jumlah tanah yang terbentuk Erosi guli Guli erosion Erosi ini merupakan lanjutan dari erosi alur Karena alur yang terus menerus digerus oleh aliran air Terutama daerah-daerah yang banyak hujan Maka alur-alur tersebut menjadi dalam dan lebar dengan aliran air yang lebih kuat Alur-alur tersebut tidak dapat hilang dengan pengolahan tanah biasa Erosi lembar atau sheet erosion Erosi merupakan pemindahan tanah terjadi lembar demi lembar atau lapis demi lapis Mulai dari lapisan yang paling atas Erosi ini sepintas tidak terlihat karena kehilangan lapisan-lapisan tanah yang seragam Tetapi dapat berbahaya karena pada suatu saat seluruh topsoil akan habis Itu pengertian dari erosi lembar Erosi parit atau kanal erosion Parit-parit yang besar sering masih terus mengalir lama setelah hujan berhenti Aliran air ini yang besar sering masih terus mengalir sampai setelah hujan berhenti Aliran air dalam parit ini dapat mengikis dasar parit atas dinding-dinding atau tebing Parit di bawah permukaan air Sehingga tebing atasnya dapat runtuh ke dasar parit Adanya gejala meander dari suatu aliran dapat meningkatkan pengikisan tebing di suatu tempat atau di tempat-tempat tertentu Itu pengertian erosi parit Jadi erosi parit adalah parit-parit yang besar yang sering masih terus mengalir lama setelah hujan berhenti Kemudian aliran ini yang di dalam parit dapat mengikis dasar parit atas dinding-dindingnya atau tebingnya Kemudian parit di bawah permukaan air Sehingga tebing atasnya dapat runtuh ke dasar parit Dan kemudian ada pengaruh gejala meander dari suatu aliran yang dapat meningkatkan pengikisan terbing di tempat-tempat tertentu Itu pengertian erosi parit Erupsi yaitu proses pelutusan gunung berapi yang mengeluarkan bahan-bahan dari dapur magma Evakuasi yaitu perpindahan penduduk karena gangguan bencana alam atau keamanan Fauna asiatis yaitu hewan yang menempati bagian barat di Indonesia Meliputi pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Makassar dari Selat Lombok Yang jenis faunanya antara lain harimau, gajah, kera, beruang, atau tapir Fauna australis Fauna australiatis yaitu hewan yang menempati bagian timur Indonesia Meliputi pulau Irian, kepulauan Aro, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Jenis faunanya antara lain beruang Jenis faunanya antara lain burung cendrawasih, kasuari, dan kanguru Fauna peralihan yaitu hewan yang berada di bagian Indonesia Tengah Meliputi pulau Sulawesi, kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara Jenis faunanya antara lain burung, kakak tua, burung maleo, kuskus, babi rusa, babi rusa, anoa, dan komodo Kemudian selanjutnya ada fenomena geosper Fenomena geosper yaitu peristiwa di bumi yang dapat diamati dan dijelaskan secara ilmiah Fisiografis yaitu gambar perwujudan suatu benda yang berkaitan dengan kondisi alam Forensen yaitu orang-orang yang tinggal di desa akan tetapi bekerja di kota setiap hari ngelaju atau pulang pergi Formulasi yaitu perumusan atau susunan beberapa materi yang bersifat penyederhanaan Fotografis yaitu pengetahuan atau teknik pengambilan gambar dengan potret atau gambar foto Gada-gada atau kantong angin Itu pengertian dari gada-gada Galaksi yaitu kumpulan sejumlah bintang besar Bintang dalam kesatuan akibat gravitasi yang bersifat mutual Selanjutnya adalah Galaksi Bimasakti yaitu sistem kumpulan bintang yang sekarang dikenal sebagai tipe utama struktur alam semesta Matahari termasuk dalam sistem Galaksi Bimasakti Galaksi Spiral Atau Spiral Galaxis Sekitar 80% galaksi yang sudah dikenal berbentuk spiral Galaksi ini merupakan galaksi yang berstruktur paling sempurna Yang terdiri dari tiga bagian Yaitu titik pusat, lingkaran bintang, dan tumpuk bintang yang selalu berputar mengelilingi titik pusat secara ekuatorial Contohnya adalah Galaksi Andromeda dan M109 Galaksi Ellipse Atau Elliptical Galaxis Galaksi ini meliputi 17% dari semua galaksi Dan terlihat seperti bola yang lonjong, besar, dan bersinar Contohnya adalah Galaxis Skulpter, Formax, dan NGC Galaksi tak beraturan Atau irregular galaxis Galaksi ini terlihat seperti gumpalan kabun atau onggokan bintang yang tidak beraturan Contohnya Galaksi Magelan yang terdiri dari Magelan besar dan Magelan kecil Gambut Yaitu tanah yang berasal dari bahan organik yang terbentuk karena genangan air Sehingga peredaran udara di dalamnya sangat kurang Garis Astronomis Yaitu garis lintang dan garis bujur yang ada dalam peta ataupun globe Garis lintang Yaitu garis hayal pada permukaan bumi yang melintang dan melingkar secara horizontal Garis Walasia yaitu garis hayal Seolah-olah membatasi lingkungan hidup fauna Indonesia Barat yang disebut Asiatis dengan Indonesia Tengah Garis Weber yaitu garis hayal seolah-olah membatasi lingkungan hidup fauna di Indonesia Tengah Dengan Indonesia Timur atau Australiatis Gehli Solsi yaitu tanah yang berada pada iklim dingin Yang mengandung tanah beku sampai kedalaman 2 meter dari permukaan bumi Selanjutnya ada Gelombang Panjang Gelombang yang merambat melalui permukaan bumi dengan kecepatan 3-4 km per detik Gelombang ini berasal dari epicentrum Gelombang inilah yang banyak menimbulkan kerusakan di permukaan bumi Selanjutnya ada Gelombang Primer atau Gelombang Longitudinal Yaitu adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7-14 km per detik Selanjutnya ada Gelombang Seismik Yaitu gelombang gempa bumi yang dipancarkan dari sumber gempa Gelombang Sekunder atau Gelombang Transversal Adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer Dengan kecepatan yang sudah berkurang yakni 4-7 km per detik Gempa bumi Gempa bumi adalah getaran atau pergerakan lapisan bumi oleh tenaga dari dalam bumi Yang dapat berupa gempa vulkanik, tektonik, dan gempa runtuhan Geodesi Yaitu ilmu bumi Ilmu bumi yang berkaitan dengan pengukuran tanah Geografi Yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan Atau kelingkungan dalam konteks keruangan Geografi fisik Yaitu mempelajari aspek fisik seperti lapisan makhluk hidup, lapisan air, dan lapisan udara Geologi yaitu pengetahuan alam yang mempelajari gejala Gejala yang terdapat di muka bumi dan di dalam bumi Gletser yaitu bongkahan atau lapisan es yang luas di pegunungan tinggi Atau di daerah lintang tinggi yang mencair Itu pengertian dari Gletser Gliptogenesia Gliptogenesia adalah proses penghancuran atau pemerataan kembali gunung-gunung atau pegunungan Globe Yaitu model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk dari muka bumi Sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya Itu pengertian dari Globe Globe Regional yaitu mempelajari hubungan sistematis antara kategori untuk wilayah tertentu atau lokasi di atas bumi GMT atau GMT Greenwich Man Team Kemudian ada Gonwana Gonwana adalah daratan yang merupakan pecahan pangea di sebelah selatan Graben Yaitu bentuk pengangkatan yang mengalami penurunan ke bawah Gradien geothermis Gradien geothermis yaitu bahwa pada setiap naik seribu meter di muka bumi daerah tropis Temperatur udaranya akan turun 6 derajat celcius Dan ini sudah ketetapan Itulah pengertian dari gradient geothermis Kemudian Grumosol Grumosol yaitu tanah yang terbentuk dari batuan kapur dan batuan gunung api Gunung laut yaitu gunung yang dasarnya terletak di dasar laut Baik yang menjulang di atas permukaan laut ataupun tidak Heliosentris yaitu sistem tata surya di mana matahari sebagai pusatnya Hidrosfer yaitu lapisan air meliputi perairan di darat maupun di laut yang dikaji dalam ilmu hidrologi, oceanografi, dan lain-lain Hidrologi yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang lapisan air yang meliputi perairan di darat maupun di laut Higrometer yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur kelembapan nisbi di suatu tempat secara otomatis Kemudian dapat mencatat sendiri dengan satuan persen Itu pengertian dari Higrometer Alat yang berfungsi untuk mengukur kelembapan nisbi Hiposentrum Hiposentrum adalah fokus atau sumber gempa bumi Hipotesis kondensasi pengembangan teori tentang pembentukan tata surya yang berpendapat bahwa Bulan dan bumi terbentuk oleh pertambahan kondensasi gas dan debu purba dari tata surya Itu pengertian hipotesis kondensasi Selanjutnya ada Histosols Yaitu tanah organik Kemudian Horst Yaitu bentuk patahan yang mengalami pengangkatan ke atas Hue Hue itu adalah warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang gelombang Hujan Yaitu peristiwa turunnya titik-titik air dari udara karena mengalami pengembunan Atau hujan sama dengan presipitasi Kemudian hujan asam Hujan asam adalah hujan yang menunjukkan kondisi airnya berada pada tingkat keasaman yang tinggi Kemudian ada hujan frontal Hujan frontal adalah hujan yang terjadi karena pertemuan dua masa udara yang berbeda temperaturnya Yaitu masa udara panas dan masa udara dingin Pertemuan dua masa udara tersebut mengakibatkan masa udara panas yang bermuatan air cukup banyak akan naik ke atas masa udara dingin Yang kemudian terjadi pengembunan dan akhirnya turun menjadi hujan Itu pengertian dari hujan frontal Yaitu hujan yang bertemu akibat dua masa udara yang berbeda temperaturnya Kemudian ada hujan orografis Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di lereng-lereng pegunungan Hujan zenital Hujan zenital adalah hujan yang disebabkan oleh naiknya air ke angkasa secara tegak Kemudian mengalami kondensasi Karena pendinginan temperatur Lalu turun Kemudian turun menjadi hujan Itu hujan zenital Hujan zenital adalah hujan yang disebabkan oleh naiknya air ke angkasa secara tegak Kemudian mengalami kondensasi karena pendinginan temperatur Lalu turun menjadi hujan Kemudian ada hutan bakau Hutan bakau adalah hutan yang memiliki pohon-pohon yang mempunyai akar menjulang Di atas permukaan air laut Pada waktu air laut surut Dan terendam pada waktu air laut pasang Itu hutan bakau Kemudian ada hutan hujan tropis Hutan hujan tropis adalah hutan rimba yang lembat Terletak di sekitar daerah tropis Atau daerah yang mengalami hujan sepanjang tahun Itu pengertian dari hujan Hutan hujan tropis Kemudian hutan musim Disebut juga hutan homogen Karena hanya terdiri dari satu jenis pohon Iklim Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dari suatu wilayah yang luas Dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama Antara 30 sampai 100 tahun Iklim darat Iklim darat adalah iklim suatu tempat yang dipengaruhi oleh Atau dilewati oleh angin-angin kering Dari satu daratan yang sangat luas Iklim darat adalah iklim yang tempat yang dipengaruhi oleh Angin kering Dari daratan yang sangat luas Itu pengertian dari iklim darat Iklim fisik yaitu Iklim suatu wilayah yang dipengaruhi oleh Laut yang luas dan daratan yang luas Itu iklim fisik Iklim fisik adalah iklim suatu wilayah yang dipengaruhi oleh Laut yang luas atau daratan yang luas Iklim hujan tropis Iklim hujan tropis meliputi beberapa daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi Iklim laut yaitu iklim yang tempatnya dipengaruhi oleh angin laut Iklim basah yaitu iklim pada suatu daerah dingin Terutama daerah pantai Iklim matahari yaitu iklim di suatu wilayah berdasarkan garis lintang Atau posisi penyinaran matahari terhadap bumi Kemudian ada iklim pegunungan Iklim pegunungan yang terdapat di daerah pegunungan dengan ketinggian yang ideal Dan kondisi hutannya masih luas Ciri-ciri iklim pegunungan adalah berudara sejuk Iklim sabana yaitu iklim pada daerah padang rumput yang kering Iklim salju albadi adalah iklim pada daerah yang bersuhu sangat rendah Yang mengakibatkan daerah tersebut tertutupi oleh salju yang tebal Iklim ugahari Iklim pegunungan yang bersifat ekstrim Artinya pada siang hari suhunya terasa sangat panas Tetapi pada malam hari suhu udaranya sangat dingin Itu pengertian dari iklim ugahari Ilmu wilayah Ilmu wilayah yaitu ilmu yang berisi tentang pengetahuan bagaimana dimensi keruangan Berperan penting seperti ekonomi regional Pengeluaran sumber daya Teori lokasi Perencanaan kota dan wilayah Transportasi dan komunikasi Geografi manusia Persebaran populasi Ekologi muka bumi Dan kualitas lingkungan Ilmu ini muncul sekitar tahun 1950-an Dipimpin oleh Walter Isart Walter Isart Itu pengertian dari ilmu wilayah Impermeable Impermeable adalah sifat suatu benda yang tidak bisa ditembus air Imigrasi Yaitu masuknya penduduk dari negara lain menuju ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap Index Yaitu bagian yang tercantum pada bagian atlas yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam mencari letak suatu wilayah Kemudian ada Inceptisol Inceptisol adalah tanah dengan horizon sub permukaan yang kurang berkembang Kemudian ada infiltrasi Peristiwa peresapan ke dalam tanah Itu pengertian dari infiltrasi Peristiwa peresapan ke dalam tanah Ingressi Yaitu bagian laut yang menjadi semakin dalam karena pencairan es pada kutub bumi Incept Yaitu peta kecil yang ditempatkan pada posisi yang sesuai dalam peta utama dengan diberi arsir atau warna lain yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan Incept peta yaitu peta kecil yang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan peta utama dan diberi arsir atau warna untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan Kemudian insolasi Insolasi dipengaruhi lamanya siang yaitu panjang waktu dari matahari terbit sampai matahari terbenam oleh lintang geografis dan letak tempat bertambahnya Lintang suatu tempat yang menyebabkan sudut jatuh dan intensitas insolasi menjadi berkurang Itu pengertian dari insolasi Kemudian ada interpretasi yaitu penafsiran suatu foto udara atau citra satelik untuk dibuat kesimpulan kenampakannya Ionosphere yaitu lapisan udara yang tingginya sekitar 60 sampai 1000 km EUGG Jari-jari polar yaitu sekitar 6357 km atau 3951 mil Itu adalah jari-jari polar 6357 km atau 3951 mil Jari-jari equator yaitu 6371 km atau 3960 mil Jarak absolut yaitu jarak sesungguhnya yang ditarik lurus antar dua titik Jarak relatif adalah jarak yang didasarkan atas pertimbangan waktu, kemudahan transportasi, dan sebagainya Joint Venture Bentuk kerjasama individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam bidang pengusahaan dan proyek-proyek tertentu Kartografi Kartografi merupakan kajian dalam cabang ilmu teknik geografi yang mempelajari tentang representasi permukaan bumi dengan simbol abstrak Karst yaitu daerah batu kapur Kelembapan absolut Kelembapan absolut adalah angka yang menunjukkan berapa gram uap air yang terkandung dalam setiap 1 meter kubik udara Kelembapan nisbi yaitu perbandingan jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada temperatur yang sama Dan dinyatakan dengan persen Kelembapan udara Kelembapan udara yaitu keadaan seberapa banyaknya kandungan uap air yang ada di dalam udara Keluarga inti yaitu kelompok sosial terdiri atas suami atau ayah, istri atau ibu, dan anak-anaknya yang belum menikah Kemudian ada kepadatan penduduk agaris yaitu perbandingan antara penduduk yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian Dengan luas tanah daerah yang dapat diolah untuk pertanian Kemudian ada kepadatan penduduk aritmatik Kepadatan penduduk aritmatik merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas seluruh wilayah dalam setiap kilometer persegi Kemudian ada kerak bumi Kerak bumi adalah bagian paling luar dari kulit bumi dengan ketebalan 0-40 km Dan merupakan masa heterogen yang terdiri dari berbagai macam batuan Kerukunan Kerukunan adalah bentuk kerjasama individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam lingkungan hidup bermasyarakat Kerukunan Katulistiwa adalah garis lintang 0 derajat yang berada di tengah-tengah bumi Yang membagi bumi menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan Klimatologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim Koalisi yaitu bentuk kerjasama individu dengan individu atau individu dengan kelompok Dalam bentuk kombinasi atau gabungan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama Itulah pengertian dari koalisi yaitu bentuk kerjasama individu dengan individu atau individu dengan kelompok Kemudian ada komoditas Komoditas itu adalah barang yang diperdagangkan Kompromi yaitu bentuk akomodasi yang digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat Yang saling memiliki pengertian akan kepentingan pihak lain Kondensasi yaitu proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air Konsep yaitu pengertian-pengertian yang menunjuk pada sesuatu Itu pengertian dari konsep Konsep esensial yaitu konsep pada ilmu geografi yang meliputi konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, agglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interpedensi Diferensiasi area serta keruangan Atau untuk 10 konsep geografi Tata kuncinya adalah Hablo lagi dikejar guru Bisa dilihat video yang lainnya Di channel ini Kemudian ada konservasi Konservasi merupakan upaya pemeliharaan atau pengawetan kawasan hutan Konteks keruangan yaitu sesuatu yang ada hubungannya dengan tata ruang suatu wilayah Convergence yaitu lempeng-lempeng yang bergerak saling mendekat dan menyebabkan salah satu dari lempeng tersebut masuk ke dalam mantel bumi dan berada di bawah lempeng lainnya Selanjutnya ada konvensional Konvensional itu adalah suatu keputusan yang dapat diterima secara umum Korosi yaitu proses benturan atau gesekan material yang tertiup angin terhadap satu bukit yang dilaluinya Kemudian ada kubah atau domes Kubah atau domes adalah tonjolan berupa kubah yang terjadi karena tenaga endogen yang bergerak secara vertikal Selanjutnya adalah kulminasi yaitu titik-titik tertentu Lanina Lanina adalah fase dingin samudera pasifik ekuatorial yang bagian tengah dan timur Lanina adalah kondisi kebalikan dari El Nino Laguna adalah bagian laut dangkal di tengah atau suatu bagian laut dangkal yang terkandung pasir atau batu karang Itu pengertian dari laguna Atau simpelnya adalah bagian laut dangkal yang mengandung pasir atau batu karang Kemudian ada landas kontinen Landas kontinen adalah bagian dasar laut yang paling tepi Kemudian landai Landai itu lereng memiliki kemiringan sampai 5% Lapili adalah batu kecil Laterit adalah tanah merah atau kekuning-kuningan Dan miskin akan unsur hara dan tidak subur Itu adalah pengertian tanah laterit atau tanah merah Lauracia Lauratia atau Lauracia adalah daratan yang merupakan pecahan pangea di sebelah utara Kemudian ada laut Laut adalah perairan di muka bumi yang menghubungkan antar pulau Laut pedalaman Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua Laut tengah Laut tengah yaitu laut yang terletak di antara dua benua atau lebih Laut tepi yaitu laut yang terletak di tepi benua Lava Lava adalah bahan cair berupa lumpur cair Dan debu yang bercampur air Beberapa material cair ini disebut juga efusia Kemudian ada legenda peta Legenda peta merupakan keterangan yang diperlukan peta Yang pada umumnya menyajikan keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta Letak astronomis yaitu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau koordinat Letak geografis yaitu letak suatu tempat berdasarkan daerah sekitar yang membatasinya Letak geologis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kondisi lapisan dan umur batuan atau lapisan bumi Itu pengertian dari letak geologis Atau simpelnya adalah letak geologis yaitu letak suatu tempat yang dilihat dari kondisi lapisan dan umur batuan lapisan bumi Selanjutnya adalah liat Liat itu adalah bagian tanah yang terasa berat, halus, dan sangat lekat Serta agak sulit mengalirkan air Kemudian ada lingkungan alam Lingkungan alam yaitu suatu daerah atau kawasan dengan keadaan sekitarnya Yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku biofisik Lingkungan sosial yaitu lingkungan antar manusia atau antar kelompok Mulai dari keluarga, tetangga, kampung, desa, kota, provinsi, negara, dunia Yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu Termasuk di dalamnya segala norma, aturan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu Selanjutnya adalah limestone Limestone itu adalah batu kapur Litogenesa yaitu proses pembentukan batuan sedimen yang diendapkan di lembah-lembah atau dataran rendah Litospir yaitu lapisan batu-batuan yang dikaji dalam geologi, geomorfologi, petrografi, dan lain-lain Selanjutnya adalah litosol Litosol adalah tanah Litosol adalah tanah berbatu-batu yang terbentuk karena pelapukan batuan yang belum sempurna Sehingga sukar ditanami atau kandungan unsur haranya sangat rendah Itu pengertian dari litosol Atau tanah berbatu-batu Selanjutnya adalah lokasi absolut Lokasi absolut merupakan letak yang tetap terhadap sistem grid atau jaring Atau sistem koordinat Lokasi absolut sering dikenal dengan sebutan letak astronomis Selanjutnya adalah lokasi relatif Lokasi relatif adalah lokasi yang dipengaruhi oleh daerah sekitarnya Lokasi relatif sering dikenal dengan sebutan letak geologis Lubuk laut yaitu dasar laut yang bentuknya cekung Mar Mar itu adalah gunung api yang berbentuk corong Magma yaitu bahan organik atau mineral yang memadat dan mengeras membentuk batuan beku Material batuan yang bersifat mudah bergerak Kemudian ada magnitudo Magnitudo adalah ukuran kilapan sebuah bintang Kemudian mediasi Mediasi atau bentuk akomodasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang sedang berselisih dalam proses mencari solusinya Tetapi belum mampu mencapai proses akhir penyelesaian Sehingga membutuhkan pihak ketiga Atau disebut mediasi Kemudian meander Meander itu adalah bentuk sungai yang berkelok-kelok Meander atau meander Selanjutnya ada mergel Mergel itu tanah yang mengandung berbagai macam batuan Karena proses penghancuran oleh air hujannya yang tidak sempurna Metamorf itu adalah batuan malihan Meteori itu kadang-kadang disebut juga bintang jauh tuh Yang ditandai gerakan cahaya kilap dan terjadi bila sebuah meteorit masuk ke dalam atmosfer bumi Dan terbakar oleh gesekan dengan partikel-partikel atmosfer Meteorit adalah nama yang diberikan untuk sebuah meteor yang bertahan setelah melalui atmosfer bumi dan jatuh ke perbukaan bumi Meteorit tersusun oleh besi Batu dan besi Dan yang berbatu atau stony irons Selanjutnya adalah metode Metode adalah suatu langkah atau cara berdasarkan teknik tertentu Meridian yaitu garis bujur pada permukaan bumi tiruan Masa bumi sekitar 5,98 dikali 10 pangkat 27 gram Itu masa bumi Kemudian ada molisols Molisols itu adalah tanah di dataran yang berumput dengan high base status Musim dingin yaitu musim yang berlangsung 22 Desember sampai 21 Maret Sampai 21 Maret di belahan bumi utara Dan 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi selatan Itu pengertian musim dingin Musim gugur yaitu musim yang berlangsung 23 September sampai 22 September Musim gugur adalah musim yang berlangsung sekitar 23 September sampai 22 Desember Di belahan bumi utara Dan 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi selatan Jadi musim gugur 23 sampai 22 Desember di belahan bumi utara Dan 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi selatan Itulah fase dari musim gugur Musim panas Yaitu musim yang berlangsung sekitar 21 Juni sampai 23 September Di belahan bumi utara Sementara itu 22 Desember sampai 21 Maret Di belahan bumi selatan Itu pengertian dari musim panas Musim panas dari 21 Juni sampai 23 September di bagian utara Dan 22 Desember sampai 21 Maret Di belahan bumi selatan Kemudian ada musim semi Musim semi yaitu musim yang berlangsung sekitar 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara Dan 23 Maret sampai 23 Desember di belahan bumi selatan Kemudian ada navigasi Navigasi adalah sistem yang mengatur lalu lintas laut dan lalu lintas udara Nautical term yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam pelayaran Selanjutnya adalah objek formal Objek formal yaitu metode atau pendekatan pengkajian yang terdiri dari beberapa aspek Yaitu keruangan, kelingkungan, kewilayahan, dan waktu Objek material yaitu berkaitan dengan isi atau bahan kajian Seperti atmosfer, lithospher, hydrosphere, biosphere, dan antropospher Dan satu lagi ada kriospher Ombrometer yaitu alat pengukuran banyaknya curah hujan Orientasi peta yaitu petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah utara dengan posisi mengarah ke atas Orogenesa adalah proses terbentuknya gunung dan pegunungan atau pengangkatan lapisan bumi ke permukaan Selanjutnya ada oksisols Oksisols itu adalah tanah dari hasil pelapukan batuan di daerah beriklim tropis dan subtropis Paleoklimatik yaitu iklim pada zaman purba Palung laut yaitu dasar laut yang curam Pantai, suatu tempat bertemunya antara air laut dengan daratan Paparan yaitu dataran yang terhampar pada tepi benua Paparan benua yaitu laut dangkal yang melandai dengan kedalaman rata-rata 200 meter Dan terletak di sepanjang pantai suatu benua atau tepi keliling dunia Kemudian ada paparan sahul Paparan sahul yaitu wilayah laut Indonesia bagian timur yang melewat Yang meliputi laut Aru dan laut Arafuru Paparan Sunda yaitu wilayah laut Indonesia bagian barat yang meliputi Selat Malaka, Laut Cina, Selatan, Selat Karimata, Selat Sunda dan Laut Jawa Parameter yaitu ukuran untuk mengukur suatu keadaan secara relatif Pasir yaitu bagian tanah yang memiliki ciri terasa kasar Kasar jika dipegang, berbutir, tidak lengket dan tidak bisa dibentuk bola atau gulungan Serta dapat mengalirkan air atau poros atau permeable Lalu selanjutnya adalah patahan atau fold Patahan atau fold adalah retakan-retakan yang terjadi karena tenaga endogen Yang bergerak secara horizontal atau lateral Yang mengakibatkan lipatan-lipatan di bumi Patahan transform Patahan transform adalah lempeng-lempeng yang bergerak saling bergesekan Tanpa menyebabkan adanya penghancuran pada litosfir Pembangunan yaitu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang produktif Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam waktu satu tahun Itu pengertian dari pendapatan per kapita Pendidikan Pendidikan adalah usaha mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah Dan berlangsung seumur hidup Permeable yaitu sifat sesuatu benda yang bisa ditembus oleh air Permukaan bumi yaitu 510 juta km persegi Perihelium yaitu kedudukan saat bumi terdekat dengan matahari Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada benda angkasa Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi atau benda angkasa Baik meliputi perwujudan letak maupun data Yang ada kaitannya seperti tampaknya Bila dilihat dari atas dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu Dan dinyatakan dengan simbol-simbol tertentu Peta dasar yaitu peta sebagai hasil survei permulaan dari geodesi Itu pengertian dari peta dasar Peta yang sebagai hasil survei permulaan dari geodesi Peta digital yaitu peta yang ditampilkan melalui tampilan komputer Biasanya berupa perangkat lunak atau software Peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan gerakan suatu data Yang umumnya berupa simbol garis dan panah Peta iklim yaitu peta yang menunjukkan pembagian iklim pada beberapa wilayah tertentu Peta yang dibuat dalam bidang datar atau dua dimensi Peta tematik yaitu peta yang menampilkan tema tertentu atau khusus Peta topografi Peta yang berskala besar dan menggambarkan kenampakan umum permukaan bumi secara detail Peta statistik yaitu peta yang menggambarkan penyebaran jenis data Tanpa memperhitungkan jumlah data Itu pengertian dari peta statistik kualitatif Yaitu peta yang menggambarkan penyebaran jenis dan tanpa memperhitungkan jumlah data Peta statistik kuantitatif Yaitu peta yang menggambarkan penyebaran jenis data sekaligus memperhitungkan besaran datanya atau nilainya Kemudian ada peta stereometri yaitu peta timbul atau peta tiga dimensi Persek yaitu satuan ukuran jarak yang lebih besar Paralaks bintang yang besarnya satu detik busur atau sama dengan 1 per 3.600 derajat Kemudian ada pH tester pH tester adalah alat yang berfungsi untuk mengukur pH air hujan di suatu tempat dengan satuan derajat keasaman Planet dalam Planet dalam yang jarak rata-ratanya ke matahari lebih pendek dari rata-rata bumi ke matahari Yang terdiri dari Merkurius dan Venus Itu dari pengertian planet dalam Planet inferior yaitu planet yang bermasa kecil Terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Kemudian planet luar yaitu planet-planet yang jarak rata-rata ke mataharinya Lebih panjang dari jarak rata-rata bumi ke matahari Yang terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Planet superior yaitu planet yang bermasa besar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Premival Premival itu adalah debu purba yang berasal dari matahari Precipitasi yaitu peristiwa pengembunan Precipitasi itu adalah peristiwa pengembunan Kemudian prinsip deskripsi yaitu penjelasan lebih lanjut mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari Prinsip interrelasi yaitu suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain Prinsip korologi Prinsip korologi berkaitan dengan gejala, fakta, maupun masalah geografis di suatu tempat yang ditinjau dari sebarannya Interrelasinya, interaksinya, dan integrasi dalam ruang Prinsip penyebaran yaitu suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi Yaitu meliputi bintang, yang itu meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia Itu pengertian dari prinsip penyebaran Punggung laut yaitu punggung pegunungan di dasar laut Pusurta yaitu pusat survei pemetaan Piroklastik yaitu batuan yang berasal dari erupsi gunung berapi Yang keluar berbentuk debu halus Kemudian terbentuklah endapan-endapan yang berlapis-lapis Rawa Rawa adalah daratan yang selalu tergenang air Sebagai akibat permukaan tanah lebih rendah dari air tanah permukaan Dan sistem pembuangan airnya kurang sempurna Regosol yaitu tanah yang berasal dari endapan abu vulkanik baru Yang memiliki butir kasar Terbentuknya tanah regosol berasal dari materi gunung berapi Atau dapat juga berasal dari endapan pasir di pantai Relief Relief itu adalah tinggi rendahnya permukaan bumi suatu wilayah Rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porasnya Revolusi bumi yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari pada suatu bidang orbit yang disebut ekliptika Sabana yaitu daerah padang rumput yang luas Dengan dikelilingi adanya pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya Samudera adalah hamparan perairan di muka bumi yang sangat luas Dan menghubungkan benua yang satu dengan benua yang lainnya Satuan Astronomy atau SA Atau bahasa lainnya adalah Astronomical Unit atau EU Yaitu satu kesatuan astronomi adalah Satu kali jarak bumi matahari 150 juta kilometer Satuan ukuran ini digunakan untuk menentukan jarak benda-benda di sekitar tata surya Satuan kecepatan cahaya Dalam satu detik, dalam tiap satu detik Cahaya dapat merambat dengan kecepatan 3300 ribu kilometer SDA adalah sumber daya lam SDM adalah sumber daya manusia Sedimentus yaitu bahan-bahan erosi yang telah diendapkan secara berlapis-lapis Seisme adalah getaran-getaran tanah yang disebabkan oleh gelombang seismik Yang dipancarkan oleh sumber gempa Selat yaitu laut sempit yang terletak di antara dua pulau Self yaitu paparan benua SIG atau SIG adalah sistem informasi geografis Simbol yaitu lambang yang digunakan untuk keterangan peta Simbol kualitatif yaitu simbol peta Yang tidak mencerminkan jumlah atau angka-angka atau volume Simbol kuantitatif yaitu simbol yang memuat unsur-unsur nilai atau angka atau jumlah Yang sesuai pada peta yang ditampilkan SIRKUM adalah jalur pegunungan atau gunung api Sistematis adalah mengelompokkan pengetahuan geografis menjadi kategori yang kemudian dibahas secara detail Skala adalah ukuran atau perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya Skala nominal adalah skala yang ditunjukkan dengan angka Skala besar adalah skala lebih dari 1 banding 5 ribu sampai 1 banding 250 ribu Skala sedang yaitu skala lebih dari 1 banding 250 ribu sampai 1 banding 500 ribu Skala kecil adalah skala yang lebih dari 1 banding 500 ribu sampai 1 banding 1 juta Skala tingjau adalah skala lebih dari 1 banding 1 juta Atau disebut juga skala geografis sama dengan skala tingjau Selanjutnya ada seleng Seleng itu adalah bentuk pengangkatan yang mengalami penurunan ke bawah Bentuk pengangkatan yang mengalami penurunan ke bawah disebut seleng Spheroid yaitu bumi yang berbentuk dampak yaitu tempat bola namun sedikit rata pada kutubnya Itu adalah spheroid Kemudian ada spodosols yaitu jenis tanah hutan yang asam merupakan akumulasi metal humus yang kompleks Soltis yaitu kedudukan matahari pada 23,5 derajat lintang utara terjadi pada tanggal 22 Juni Disebut Soltis musim panas atau pada 23,5 derajat lintang selatan pada 22 Desember disebut Soltis musim dingin untuk belahan bumi utara Stalak mit yaitu batuan berbentuk rucut yang berdiri tegak di gua batu kapur Stalaktit yaitu bentuk batuan Batuan berbentuk gigi sisir atau paku yang tergantung pada atap gua kapur Itu adalah stalaktit Stratosfer adalah lapisan udara yang tingginya sekitar 18 sampai 60 km Stepa adalah padang rumput Suhu udara adalah panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu Sungai episodik yaitu sungai yang airnya banyak pada musim hujan tetapi kering pada musim kemarau Sungai konsekuen yaitu sungai yang arah alirannya sesuai dengan arah kemiringan lereng daratan Sungai hujan adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan Sungai salju sungai yang airnya berasal dari gletser Sumber peta yaitu sumber pembuatan peta Sungai obsequen yaitu anak sungai obsequen yang arah alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen Sungai periodik yaitu sungai yang airnya banyak pada musim hujan tetapi airnya sedikit pada musim kemarau Itu sungai periodik Sungai resekuen yaitu anak sungai subsequen yang arah alirannya sejajar dengan sungai konsekuen Sungai subsequen yaitu anak sungai konsekuen yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen Selanjutnya ada tablet peta Tablet peta atau peta kuno adalah peninggalan bangsa Mesir yang berbentuk lempengan Tanah yaitu suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas yang mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik Tekstur tanah yaitu menunjukkan kasar halusnya tanah Teluk yaitu laut yang menjorok ke daratan Terjal yaitu lereng dengan kemiringan lebih dari 45 derajat dan kurang dari 75 derajat Termometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara pada suatu tempat tertentu dalam satuan waktu tertentu dan menggunakan satuan ukur derajat Termometer bola basah, bola kering yaitu berfungsi untuk mengukur kelembapan di sebi udara di suatu tempat dan waktu tertentu yang dinyatakan dengan persen Termometer dinding yaitu termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu udara yang memiliki kemampuan ukur antara minus 18 derajat celcius sampai dengan 50 derajat celcius Termometer maksimum minimum yaitu termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu udara terendah dan tertinggi pada suatu tempat dengan satuan derajat Tektonisme adalah peristiwa pergerakan lempeng-lempeng lapisan tanah Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi Contohnya adalah pelapukan, erosi, dan sedimentasi Tenaga endogen adalah tenaga yang berbentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi Contohnya adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme Teori difusi yaitu teori difusi mencoba menelaah pelajaran atau pemekaran fenomena dalam ruang dan dimensi waktu tertentu Toponimi adalah menentukan letak dan nama Topsoil yaitu permukaan tanah paling atas Transgresi adalah bagian laut yang pada asalnya daratan dan menjadi laut karena pencairan es pada kutub bumi Travertin yaitu batu gambing yang terbentuk dari proses dan pengendapan secara kimia Trench atau paling laut Palung laut atau bahasa lainnya adalah trench Tropic of Cancer Tropic of Cancer itu 23,5 derajat sebagai garis balik utara 23,1 per 2 derajat itu Tropic of Center Tropic of Capricorn itu 23,5 derajat atau 1,2 derajat sebagai garis balik selatan Tropospir itu adalah lapisan udara paling dekat dengan permukaan bumi Tingginya sekitar 9-18 km dari permukaan bumi Udara adalah benda gas yang menyelubungi bumi dengan ketinggian tertentu Tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan bergerak Itulah angin Upwelling yaitu suatu proses dimana air dari bagian bawah sampai ke atas Biasanya disebabkan oleh arus divergen atau arus lepas pantai Ultisols adalah tanah yang telah tercuci dengan zona subsoil Yang terdiri dari akumulasi lempung dan lebih dari 35% base saturation Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan Vertisols adalah tanah berlempung yang memiliki kemampuan untuk menyusut di musim kering dan memuai di musim basah atau lembab Vulkanisme adalah gejala-gejala yang timbul akibat aktivitas gunung berapi Wisatawan adalah seseorang yang melakukan wisata dengan menikmati perjalanan dari suatu kunjungan Weinvein Weinvein itu baling-baling angin Wladimir Kopen Wladimir Kopen itu adalah seorang ahli klimatologi dari Austria Yang membagi iklim di muka bumi atas dasar rata-rata suhu udara dan curah hujan bulanan atau tahunan Itu Wladimir Kopen ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Adalah laut sejauh 200 mil ke arah laut bebas yang diukur dari garis dasar lurus atau pulau terluar Itu ZEE Selanjutnya ada Zona Abyssal Zona Abyssal adalah bagian laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter Zona Batial adalah bagian laut dengan kedalaman 200 meter sampai 2000 meter Zona Litoral adalah bagian laut yang terdapat di pantai antara air laut pasang naik dan air laut pasang surut Itu Zona Litoral Zona Litoral adalah bagian laut yang terdapat di pantai antara air laut pasang naik dan air laut pasang surut Kemudian ada zona neritik Zona neritik adalah bagit laut yang dangkal sampai kedalaman 200 meter Oke itulah istilah-istilah dalam kamus geografi Terima kasih Terima kasih